Aceh memiliki sejumlah keunikan tersendiri untuk para traveler. Aceh merupakan daerah otonomi khusus di Indonesia, selain DKI Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Tidak heran jika Aceh mempunyai beberapa hal unik yang membuatnya istimewa. Hal-hal unik ini terdiri dari berbagai macam hal, dari ketentuan hukum, kawasan wisata, hingga budaya. Seperti perempuan dengan mahar termahal. Berikut ini beberapa hal unik yang terdapat di Aceh. Namun sebelumnya, silakan subscribe dulu Fakta Channel 21. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh Masjid Raya Baitur Rahman menjadi salah satu yang terindah di Indonesia. Masjid ini terletak di Jalan Muhammad Jam No. 1, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini adalah landmark Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari pencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Aceh adalah daerah istimewa dengan aturan khusus sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa membuat aturan hukumnya sendiri, yakni konon. Provinsi Aceh membuat aturan hukum yang berdasarkan dari hukum Islam. Dengan landasan hukum ini, Aceh memperlakukan hukum cambuk bagi yang melakukan perbuatan amoral seperti mencuri, berjudi, hingga bersina. Museum Tsunami dan Kuburan Masal Aceh pernah dilanda tragedi besar yang menyedihkan, yakni gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah Museum Tsunami sebagai peringatan untuk mengenang tragedi bencana tersebut. Museum Tsunami ini menjadi satu-satunya museum dengan tema tsunami di dunia. Aceh juga memiliki kuburan masal dari korban jiwa yang meninggal pada saat kejadian tsunami. Surga bagi para pecinta kopi Aceh juga dikenal memiliki kopi yang khas di kalangan para penggemar kopi. Ada banyak jenis kopi dengan cita rasa yang khas dari Aceh, seperti kopi gayau dan kopi uli kareng. Bagi wisatawan yang berkunjung ke sini, bisa menemukan ribuan warung kopi di berbagai tempat dari kota besar hingga ke pedesaan di Aceh yang buka hingga 24 jam. Perempuan dengan mahar termahal kedua Wanita Aceh dikenal memiliki mahar termahal karena kecantikan parasnya. Sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia seperti etnis Tionghoa, India, Eropa, hingga Arab. Sehingga parasnya pun tidak diragukan lagi. Mahar di Aceh dihitung dalam satuan mayam emas. Satu mayam emas setara dengan 3,33 gram emas murni 24 karat yang memiliki harga Rp550.000 per gramnya. Dikalkulasikan dengan biaya pembuatannya maka satu mayam setara dengan Rp1.831.500. Mahar wanita Aceh berkisar dari 5 mayam hingga 50 mayam emas. Bila pihak perempuan meminta 20 mayam emas maka artinya kamu harus membayar sekitar Rp36.000.000 belum termasuk biaya pernikahan hingga seserahannya. Memiliki dua warisan dunia non-benda dari UNESCO Daerah Aceh mempunyai dua warisan dunia non-benda yang ditetapkan oleh UNESCO. Pada bulan Juli 2004 lalu UNESCO menetapkan bahwa hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda menyertakan Taman Nasional Gunung Leser yang 70 persen luas hutannya berada di Provinsi Aceh. Taman Nasional Gunung Leser menjadi salah satu wilayah konservasi yang paling penting di muka bumi. Sebagai kawasan konservasi di mana badak, orang hutan, gajah, dan harimau Sumatera liar hidup di dalam satu kawasan. Kemudian pada tahun 2011 lalu Saman menjadi salah satu warisan dunia non-benda. Pahlawan Wanita Terbanyak di Dunia Kemudian yang terakhir, Aceh dikenal memiliki pahlawan yang terbanyak di dunia. Bahkan dua pejuang wanita di Aceh masuk dalam Seven World Women in the Lord yakni Laksamana Kemalah Hayati dan Komander Jud Nyakdin. Kemudian kedua jenderal tersebut masuk dalam jajaran 10 pejuang wanita terbaik sepanjang masa dan pejuang wanita di Asia Tenggara. Dalam sejarah Indonesia mencatat setidaknya ada 11 orang wanita Aceh yang berjuang mulai dari era Kesultanan Samudera Pasai hingga zaman kolonial Belanda. Nama perempuan tersebut diantaranya adalah Ratu Nahri Shah Sri Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah Sri Sultan Nurul Alam Nakyatuddin Shah Sultanah Inayat Zakyatuddin Shah Ratu Kamalat Zainatuddin Shah Kemudian Laksamana Malahayati atau Kemalahayati Jud Nyakdin, Jud Meutia Pocud Baren, Pocud Merah Intan dan terakhir seorang ulama besar wanita bernama Teungku Fakina. Tertarik untuk menikmati suasana dan keunikan tentang Aceh? Yuk, segera luangkan waktu untuk berlibur ke wilayah ini. Pocud Baren, Pocud Baren, Pocud Baren